Halo guys, selamat datang kembali di Arekage Channel Sekarang Arek akan bahas mengenai cara mengolah kangkung agar aman dan sehat Sayur kangkung memang kaya nutrisi, namun jika tidak diolah dengan benar Bisa menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan Akibat sisa kotoran, bakteri, atau pesticida yang menempel Nah berikut cara mengolah kangkung agar aman dan sehat Pilih kangkung segar, pastikan daun berwarna hijau cerah tanpa tanda layu atau busuk Pilih batang yang masih renyah dan tidak berlendir Cuci bersih, cuci kangkung di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran Rendam kangkung dalam air garam atau larutan cuka selama 10-15 menit Untuk membunuh bakteri dan mengurangi residu pesticida Pisahkan batang yang tua Batang kangkung yang tua lebih sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut kembung Ambil bagian daun dan batang yang mudanya saja Masak dengan benar Tumis cepat Masak kangkung dalam waktu singkat 1-3 menit agar tekstur dan nutrisinya tetap terjaga Rebus Jika tidak ditumis, rebus kangkung sebentar dengan air mendidih Lalu buang air rebusannya untuk menghilangkan kemungkinan senyawa berbahaya Hindari memasak berlebihan Nah, memasak kangkung terlalu lama dapat mengurangi kandungan nutrisinya terutama vitamin C Perhatikan kombinasi bahan Hindari mencampur kangkung dengan bahan yang berlemak tinggi untuk mencegah rasa berat di perut Konsumsi secukupnya Jangan mengkonsumsi kangkung secara berlebihan Terutama jika kamu memiliki riwayat asam urat atau gangguan pencernaan Karena kangkung mengandung purin yang dapat meningkatkan kadar asam urat Dengan cara ini, kamu bisa menikmati kangkung dengan aman dan tetap mendapatkan manfaat kesehatannya Berikut beberapa tips tambahan untuk mengolah kangkung agar aman dan bebas dari efek sampingnya Gunakan air bersih dan aman Pastikan air yang digunakan untuk mencuci atau memasak adalah air bersih dan layak konsumsi untuk menghindari kontaminasi bakteri atau parasit Hindari konsumsi mentah Sebaiknya hindari mengkonsumsi kangkung mentah terutama di daerah dengan sanitasi kurang baik Karena bisa mengandung telur cacing atau bakteri seperti es kresiakoli Pastikan matang sempurna Jika merebus atau menumis Pastikan kangkung matang sempurna untuk membunuh kuman yang mungkin masih menempel Tambahkan jahe atau bawang putih Saat menumis kangkung, tambahkan jahe atau bawang putih Kedua bahan ini membantu pencernaan dan dapat mengurangi resiko perut kembung Simpan dengan benar Jika tidak langsung dimasak Simpan kangkung dalam wadah tertutup di kulkas Jangan biarkan kangkung terlalu lama di zuhurwang Karena bisa cepat layu atau busuk Periksa asal kangkung Pilih kangkung dari sumber terpercaya Misalnya kangkung organik atau yang ditanam tanpa pesticida berlebihan Hindari memasak dengan aluminium Jangan memasak kangkung menggunakan alat masak berbahan aluminium Karena dapat bereaksi dengan zat dalam kangkung dan mengubah rasa atau kandungan nutrisinya Kombinasi dengan makanan lain Konsumsi kangkung bersama nasi atau sumber karbohidrat lain agar lebih seimbang Dan mudah dicerna Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Kangkung bisa menjadi makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi Oke guys sekian saja info dari Arekage Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you Bye bye